Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pie kabar elur, lakyo sehat kabehto. Alhamdulillah, salam sejahtera semoga selalu dalam lindungan Allah subkanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas rute bas PO Haryanto yang menjadi ladang cuan bagi PO Haryanto. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Inilah rute yang jadi ladang cuan PO Haryanto. Sebuah perusahaan otobus memiliki rute-rute atau trayek penting. Jalur manakah yang paling menguntungkan bagi PO Haryanto? Kata Direktur Operasional PO Haryanto. Mas Rian Mahendra. Rute-rute yang dijalankannya tegolong stabil. Tingkat keterisian kursi di tiap daerah pun terbilang sama. PO Haryanto itu stabil. Di mana-mana sama okupansinya. Kata Mas Rian di garasi PO Haryanto kudus beberapa waktu lalu. Ia pun membeberkan jalur paling gemuk dan jadi andalan perusahaan. Ketiadaan angkutan lain. Kereta misalnya. Jadi salah faktor kejayaannya. Kalau nanya operasional terbanyak di mana ya Muria Raya. Kalau ditanya okupansi paling baik ya sama semua. Karena jumlahnya sama berkisar antara 70-80 persen. Terang dia. Rian mengungkapkan bahwa operasional PO Haryanto terbanyak ada di Muria Raya. Kawasan ini dalam satu hari bisa mengoperasikan 64 bas. Solo Raya. Wonogiri. Yogyakarta itu dalam satu hari 42-44 bas. Madura itu 24-28 bas. Malang 4 bas dan Pantura itu 22 bas. Rian menegaskan. Ratusan bas akap PO Haryanto beroperasi setiap hari. Jumlah itu masih ditambah armada dari divisi patas. Total ada 8 armada. Karena aku ngurusi akap dan patas. Total jumlah bas akap yang beroperasi di tiap hari yakni 160-an. Patas kira-kira 8. Mungkin sekitar 170-an per hari. Kata Rian. Di sisi lain. Apakah PO Haryanto pernah menutup rute? Seumur aku buka sampai sekarang. Bukan nutup sih sebenarnya. Karena kita cuma nyoba aja waktu itu. Rute Surabaya-Jakarta. Kata Mas Rian. Sekitar tahun 2010 lah mungkin. Sekarang memang banyak PO yang main di sana. Dia menambahkan. Kata Rian. PO Haryanto di masa dulu masih bersaing ketat dengan kereta dan pesawat. Harga tiket mereka masih disubsidi sama BUMN. Kalau sekarang kan subsidi sudah nggak ada. Makanya sudah mulai ramai Surabaya-Jakarta. Kalau dulu kalah. Jelas dia. Dulu pesawat dari Jakarta rep 300-280 ribu. Terus bas mau jualan berapa. Kalau sekarang pesawat sudah mahal lah. Bas sudah bisa bersaing. Makanya orang mulai buka Surabaya-Jakarta. Dia membeberkan. Untuk diketahui. PO Haryanto tak hanya mengoperasikan bas akap dan patas. Perusahaan ini juga memiliki armada pariwisata. Namun bisa dibilang mati suri untuk divisi ini karena pandemi corona. Pariwisata PO Haryanto saat ini nggak begitu jalan. Karena masih masa pandemi gini kan shoot down. Kata Mas Rian. Pariwisata yang paling kepukul memang. Mereka punya total 40 armada. Dia menambahkan. Oke teman-teman. Mungkin itu informasi tentang PO Haryanto. Salah satu PO terbesar di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga teman-teman semua dimudahkan rejeki. Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!